Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Nina Hai Mas Ted Ketemu lagi kita di acara ngobrol-ngobrol Teman-teman mungkin sudah kenal dengan Bu Nina di beberapa video yang lain Kalau belum ya silahkan dicari Ada beberapa bahasan waktu itu Nah, sehat Bu Nina? Sehat, Alhamdulillah Ini orang paling sibuk di Dunamis Karena menangani berbagai macam klien Oke, teman-teman langsung aja ya Di video kali ini saya tuh mau nanya sesuatu sama Bu Nina ya Jadi mungkin ada diantara teman-teman Bapak ibu guru mungkin nontonnya yang pernah baca buku ini Saya kasih lihat ya Ini gini, dan ini edisi kedua Kalau pernah baca edisi pertamanya coba dilihat penulisnya nambah Ini seingat saya Bu Nina buku ini saya baca yang edisi pertama itu tahun 2008-an Yang merah ya Yang merah-merah Terus habis sekarang di edisi kedua Katanya dengan-dengan mau di update lagi ya Ya, sedang on the process untuk edisi ketiga Iya Kalau saya baca buku ini Ini buku emang kisahnya keren Tapi Kenapa sih sampai begini amat gitu Sampai disini kan banyak praktek-praktek di berbagai sekolah Ini sebenarnya buku apa sih Proses yang terjadi di sebuah sekolah Ya, di sebuah sekolah Awalnya kan begitu ya Awalnya dari satu sekolah Awalnya dari satu sekolah Yang sebenarnya saya tangkap dari buku ini Membuat buku ini menjadi spesial gitu Jadi dia tidak hanya menceritakan success story-nya saja Tapi dia menceritakan proses yang berjalan Sistem apa yang dia jalankan di situ Gitu Oke Nah, biasanya kan kita di dunia pendidikan Selain kita dapat success story Kita juga mengetahui Kok bisa begitu Gitu Nah, tapi apa Kenapa namanya leader in me The leader in me Kenapa ya leader in me ya Hehehe Kenapa bukan character building school gitu ya Nah, itu kenapa lagi banyak digaungkan di Indonesia ya Iya Jadi memang leader in me ini Saya pribadi melihatnya bahwa ini satu proses transformasi ya Di sebuah sekolah Yang membuat kita sadar Bahwa kita semua adalah leader Leader in me Gitu ya Leader in me Leader in me Hehehe Hehehe Kok biasanya leader in mana Hehehe Kan biasanya kalau kita suka tanya nih Biasanya Bapak Ibu mungkin yang pernah ikut pelatihan Kan suka ada ya Kita suka nanya Hehehe Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata leader gitu Atau pemimpin gitu kan Biasanya mereka akan menyebutkan Oh eh Tanggung jawab Hehehe Kepala sekolah Hehehe Terus Jujur Ngayomi Gitu kan Padahal Seringkali kita terlupa Ketika kita mendengar kata leader Hehehe Hal yang idealnya kita bayangkan langsung Oh itu saya Oh harusnya begitu Ini idealnya kan begitu Iya Jadi nggak nunjuk keluar dulu Nih disini dulu Jadi buku ini adalah kisah tentang sekolah-sekolah ya sebenarnya ya Tentang sekolah-sekolah Sekolah-sekolah yang Apa tuh berarti berusaha membangun Membangun Kesadaran Ya Melalui sebuah Proses Yang menerapkan sistem gitu ya Dimana di dalamnya ujungnya semua orang sadar bahwa I'm a leader Oke Semua orang tuh tidak hanya orang dewasa Hmm Tidak hanya anak-anak Hmm Everybody Semua orang Semua orang Karena di sekolah itu Orang tuanya Hmm Tim Kalau disini kita sekarang sering menyebutnya tenaga kependidikan Tenaga kependidikannya Hmm Security nya Tapi security Iya Oke Berarti Bentar ibu tadi ngomong ini sistem jadi ini bukan training gitu ya Kan kalau Kalau ini kan ada Pak Steven Kofi nih Hmm Kan terus buka Seven Habits Kan Seven Habits ada trainingnya Jadi ini bukan training Oh Bukan Apa? Sistem Proses transformasi Hmm Coba dijelasin yang berlanjut deh Oke Bedanya apa sistem sama training gitu loh Oke Saya kira ini training ada training leader in me gak gitu loh Oh udah training ya Abis training wah pokoknya kita langsung jalanin Ya Ya balik lagi Kalau leader in me itu kami selalu menyebutnya bahwa ini Ini adalah sebuah proses transformasi menyeluruh Transformasi menyeluruh Jadi kita juga tidak bisa bilang bahwa Oh ini program Hmm Wah Kalau program Kalau program kan tuh biasanya ada satu titik Oh program A Ada titik A sampai titik B Tapi ketika kita menyebutkan satu proses transformasi Proses kebayang dong Hmm Dia akan on and on and on gitu Nah proses transformasi yang menyeluruh 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 Oh berarti bukan cuma gurunya ya Hmm Yang perlu kemudian menyadari bahwa I'm a leader Jangan Jangan cuma guru Gitu Gak bisa karena menyeluruh 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 di sebuah sekolah tuh apa Menyeluruh semua yang ada di sekolah itu Stakeholders yang ada di sebuah sekolah gitu Hmm Oke oke Jadi Hmm Ini jelas bukan satu kali one shot training Misalnya gitu ya Hmm Ini satu proses menyeluruh Hmm Kayak apa sih Rita Bunina Ini kan Kayaknya dia ada ada Apa namanya Kalau yang di edisi kedua ini ya Ada banyak kisah-kisah sekolah makin banyak Bahkan tuh dari belakangnya ada yang Hmm Di Carolina Utara Di Kanada Di Brazil Texas sampai ke Indonesia juga ya Hmm Udah ada seberapa banyak Kalau saat ini Jalanin gitu Yang jalanin ya Totalnya 6.500 lebih Di Di seluruh dunia Seluruh dunia Wah Jadi Banyak ya Bapak Ibu ya Ada 6.500 sekolah Lebih ya Di Indonesia Sekitar 50-an 50-an sekolah Ya Di unit-unit ya 50 unit ya Dan 50 unit sekolah Itu kalau yang tadi Ibu sebutin sebagai Transformasi itu Hmm Apa sih realnya gitu yang bisa kelihatan di sekolah yang Yang ngejalanin ya Yang tidak Yang belum lah Oke Yang Nanti Kalau ada waktu ya Mungkin Bapak Ibu juga boleh kulik-kulik Hasil riset The leader in me Itu banyak kalau Bapak Ibu mau cari ya Tapi yang Saya pribadi melihatnya ya Sebagai Seorang coach yang datang ke sekolah Melihat sebuah sekolah bertransformasi gitu ya Yang terasa mungkin pertama Karena kan ngomongin leader in me We believe Kalau kita mau Membangun Satu kepemimpinan Hmm Biasanya kalau sekolah kan fokusnya ke anak Oh kepemimpinan ke anak Ya Bener Tapi kita harus mulai dari kita Orang dewasa Karena karakter itu tidak bisa kemudian kita lecturing Oh gak bisa dicerangin Bisa Gak bisa Hmm Paling Kuat itu kan kita teladankan Oke Nah Berarti kalau kita meneladankan berarti kan start from us Hmm Nah gitu Jadi yang Terasa pertama itu memang Bagaimana Tim Di dalam sekolah itu Mulai bergeser Bergeser dari mana Dari yang tadinya Kok gini sih Saya kan cuma guru Eh Apa ya kayak mindsetnya gitu ya Iya mindsetnya Terus mulai bergeser Eh Bu Kayaknya kita bisa lakukan ini deh Bu Eh iya kita punya tentang ini tapi kayaknya bisa melakukan ini Oh Yang di awal Bahasanya tuh jadi lain ya Udah berbeda Itu yang saya rasakan Yang tadinya merasa Saya ini korban loh Karena sistem tuh nyuruh kita begini Oke Sekarang mereka Oke Kayaknya kita bisa komunikasikan ini Kayaknya kita bisa beri masukan ini Jadi Sehingga Dan ownership atas Apa yang terjadi di sekolah juga jadi Jadi berbeda Kalau disininya dia komentator Disini dia bilang Kita bisa loh lakukan sesuatu I'm a part of this school I'm a part of this organization Itu yang terasa Pertama Pertama kali kalau ketemu guru-gurunya Atau orang dewasa Mindsetnya yang ketahuan dari cara bersikap Dan cara bicaranya itu begitu ya Haa Dia cenderung Sekolah yang sudah menerapkan Orang dewasanya Terutama guru Ya Dan tim yang ada di situ Fokus pada solusi Cari solusi Ya Itu Yang pertama Dan tentunya Auranya terasa doang sama anak-anak Gitu kan Hmm Di luar dia ajarkan Tadi itu kan bagian dari keteladanan gitu Nah Itu yang saya rasa Itu yang pertama ya Jadi Bagaimana mindset guru-gurunya Mindset orang dewasa yang ada di situ Mulai bergeser Hmm Itu terlihat dari perilaku Dari kata-katanya gitu ya Kalau kita masuk ke dalam kelas gitu ya Di awal sama ketika Dalam prosesnya Kelihatan di dalam kelas itu pun juga terasa berbeda Oke Jadi jadi guru Siswa Suasana kelas Hmm Nah mungkin saya boleh share sedikit Mas Ted Ada Ada sebuah sekolah yang tidak hanya fokus di dalam kelas nih Hmm Kita kan punya yang namanya tim admin Oke Oke Ngurusin Bahkan kalau kita masuk ruang TU tuh Dia bisa tahu Kenapa sih saya punya tanggung jawab ini Oh gitu Dia bisa cerita Gitu Jadi Enggak Jadi kalau kita datang nanti Bapak Ibu sekali waktu Kalau ada waktu berkunjung ke sekolah-sekolah leader ini Ya beberapa sekolah sudah menerapkan leader ini itu bisa 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 kita lihat Salah satu cirinya Bahkan ketika kita masuk ruang TU itu ya Ada goals-goals yang dia taruh yang dia juga bisa jelaskan Kenapa sih saya perlu Misalnya ya Contoh simpel Bapak Ibu Kalau di TU salah satunya adalah memastikan penunggakan SPP itu enggak terlalu lama Karena itu berdampak pada putaran sekolah Nah si TU Ya ini swasta nih Misalnya Nah si TU ini bisa menjelaskan Kenapa sih saya jadikan ini goals gitu Dan apa yang saya lakukan supaya ini bisa turun gitu Bentar ini paling menarik ya Jadi sampai kelihatan juga Apa ada tampilan-tampilan gul Oh iya 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 Gitu Jadi kalau Itu di kelas-kelas juga ada? Di kelas juga ada Kalau sampai di admin di kelas itu udah jalan gitu anak-anaknya Itu Jadi saya sampai bisa melihat bahwa Oh ini bahkan seorang tim admin yang kadang-kadang kalau kita ngomongin Sebuah proses pembangunan karakter kita suka kelewat tuh ya Tim admin ya Iya Fokus disitu Ini enggak Dia sampai aware itu Dan dia tahu saya berkontribusi di misi sekolah bagian mana Oke Jadi ownership atas sekolah itu menjadi begitu besar Oke Jadi kerasa mungkin tadi ya nuansa owner karena ini kan budaya tadi ya Nuansa ownershipnya diwujudkan dalam perilaku-perilaku Mindsetnya yang kelihatan dari cara bahasanya Ya Dan tadi bahkan ada sistem-sistem yang Ada sistem yang dipakai Yang dipakai Oh iya Itu yang Kira-kira menurutnya itu akan Misalnya nih ada teman-teman yang kebetulan nemu nih Ya ternyata di seket rumah saya ada sekolah leader ini Akan kelihatan di semuanya enggak sih begitu? Ya akan kelihatan Kalau kita lihat ya nanti bahkan mulai dari depan ya Mulai dari depan security gitu ya Kalau di sekolah leader ini nanti Bapak Ibu kita percaya bahwa Membangun kepemimpinan itu selain kita paham Apa sih leadership gitu Kita perlu membangunnya juga kan ibarat sebuah bibit Bibitnya udah bagus nih Tapi kalau ditaruh di tanah yang enggak tepat kan enggak tumbuh dengan optimal Nah kita membangun culture ini seperti kita menyiapkan tanahnya Oke Nah nanti terasa salah satu yang ada itu adalah bagaimana kita selalu bisa mengapresiasi Setiap orang yang ada di situ gitu Itu di security juga ada Salah satu nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau mencari lebih jauh Kita punya tuh Mas Teddy Sistem yang namanya Emotional Bank Account Sistem Nah di sekolah leader ini kita punya Emotional Bank Account yang kita taruh Dan tidak hanya kepada guru Bahkan ada Emotional Bank Account untuk security Untuk cleaning Jadi kita mau bilang Pak makasih ya Sudah jaga atau nyebrangin anak saya Orang tua boleh enggak naruh? Boleh Thank you Pak Itu berapa lama kira-kira sampai kita bisa ngelihat Kalau misalnya ada yang pengen nerapin gitu Dari mulai nolah tadi mungkin Pak Raktur gurunya suka Situasi sampai ke sana tuh biasanya berapa lama? Prosesnya berapa lama? Kalau bisa nih kalau bisa Kalau secara umum Dan Leader ini kan kita punya yang namanya framework Nah ini yang menarik lagi ya Jadi Tidak Berjalannya itu tidak by chance Memang bener-bener dibuat sistem Ada frameworknya Nah framework ini kita jalankan Pertahapan Mulai dari core one Core two Core three Nah gitu Idealnya setiap Idealnya ya secara umum Satu core itu Core one itu Lebih kurang satu tahun Setahunan Satu tahun Sekolah ngejalanin Itu sekitar tiga tahun Tiga tahunan Tapi balik lagi Ya ibaratnya gini kan Kalau ada anak kecil yang umur 10 bulan udah bisa jalan 11 bulan Ada nggak anak kecil yang 12 bulan baru jalan Ada anak saya Hehehe Nah saya 12 bulan baru jalan Nah Jadi Balik lagi Kenapa dia baru jalan 12 bulan Dia siapnya di umur segitu Nah Begitu juga sekolah Sekolah ya lain-lain 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 Tapi secara umum kita jalanin core one until core three gitu Setiap sekolah punya kekuatannya sendiri-sendiri Iya 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 Nah bagaimana kita kemudian dengan kekuatan ini ngejalanin Proses ini Yang jadi tantangan memang Menjalankan Proses Transformasi Menyeluruh leader ini Ada Tiga kata kunci Sebenarnya Yang pertama prosesnya kita jalanin Yang kedua kita perlu patient Sabar Kadang-kadang nih yang udah habis Udah dapet nih Terus kepala sekolahnya Ini buru saya Begini-begini kok lama banget Nah Patience nya ada Iya 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 Nah sama yang terakhir komit Komit Kan terasa tuh Kalo misalnya Aduh ternyata susah ya udah satu tahun dah Udah Udah Berhenti Nah Belum nyampe Belum nyampe Butuh waktu Ya Jadi memang Proses Patience Commitment Berarti bisa dibilang Bu Akan ada titik ya Meskipun tidak pasti Tidak dimana Bahwa sekolah kemudian Kalau sudah terbentuk budayanya tuh Ya kayak jalan sendiri Continue gitu Ya Kan pasti prosesnya dinampingin Misalnya kalau kayak dunamis gitu ya Iya Akan ada titik dimana itu Berjalan sendiri gitu ya Ya pada Ada titik dimana nanti Dunamis sudah gak perlu datang Hmm Nanti saya akan Akan berbagi Bahkan ada titik dimana Ada sekolah yang terdiri dari beberapa unit ya Ada SMA nya Ada SD Ada ini Nah nanti Yang sudah menerapkan lebih matang dulu Dia bisa berbagi Ke unit lain Itulah sebenarnya tujuan akhirnya Itulah tujuan akhirnya Bukan tergantung terus ya Nah iya Kan leader in me Iya Leader in me Nah terakhir nih Bundina Kan ada Beberapa tahun lah mungkin sejarah reformasi ya Di Indonesia tuh banyak ngomongin pendidikan karakter Ya Mungkin salah satu ketapa buku ini laku ya Hmm Sehingga kalau kita amatin ya banyak juga Pendekatan framework lain yang berusaha Untuk membangun karakter di sekolah Ya Nah Bundina kan pengalamannya panjang ya Beliau ini mantan rakil direktur sekolah Dan macem-macem lah gitu ya Jadi udah pasti tau banyak model Apa yang bikin ini agak khas Yang khas ya Yang ada lah ya Iya Jadi Leader in me ini Kalau Bapak Ibu nanti lihat frameworknya Dia terdiri dari Tiga komponen besar Tiga komponen besar ya Berarti ada komponen kecilnya Komponen besar pertama Ada leadership Ada culture Ada akademik Bagaimana kita mengajarkan kepemimpinan Ya kepada semua orang disitu Ketika bicara semua orang Kita mulai dari titik pertama Start with adult learning and modeling Mulai dari pembelajaran orang dewasa Dan keteladanan orang dewasa Itu dulu Yang saya lihat menarik Seringkali ketika kita bicara Membangun karakter We fokus Bagaimana membangun karakter anak Di leader ini Bagaimana membangun karakter orang dewasa Dewasa dulu Karena we believe Kita memodelkan kok Kita meneladankan kok Anak itu belajar dari keteladanan kita Itu yang pertama Setelah kita ajarkan Bagaimana kita meng-create culture Meng-create budaya Yang memang kita mendorong Siswa yang berdaya Pemberdayaan siswa Student empowerment Jangan lagi siswa itu Di dalam pembelajarannya itu Jadi objek Di dalam kegiatan Dia tinggal nunggu Jangan Nah Culture itu yang dibangun Ini bisa muncul kak Karena apa Karena gurunya sadar Saya hadir disini Untuk membantu siswa Memimpin pembelajarannya Tidak hanya di dalam kelas Di luar kelas Sehingga Ini nanti Ujungnya akan berdampak Kepada akademik Jadi impact di Ada Ada Karena kita believe Everyone has genius Nah we believe Apapun nanti Kekuatannya akan berdampak Di akademiknya juga berdampak Nah ini yang Saya rasa Selain unik Begitu kita jalankan Ini dengan tadi ya Dengan prosesnya dijalanin Patience and commitment Maka kita akan terasa Significant impact Tiga hal tadi Oke Jadi yang khas adalah Integrasi tiga hal tadi ya Satu keteladanan guru Kemudian ditularkan ke siswa Sehingga jadi sebuah budaya Ciri-cirinya siswanya itu berdaya Dan Ternyata ada juga dampak di akademik Ya Jadi tidak terpisah Antara karakter sama akademik ya Ya Dan Tidak hanya keteladanan guru Ketika kita bicara orang dewasa Disini kita melibatkan Orang tua dan komunitas Wow Wow Kenapa Karena orang dewasa kan Di sekolah ya Ada guru Ada tenaga kependidikan Tapi di rumah kan ada orang tua Nah maka di titik awal itu Kolaborasi rumah dan sekolah itu Jadi kunci Penting Bagaimana value yang kita bangun disini Itu juga dibangun di rumah Ya Gitu Ketika si anak kita bangun Kamu tuh Subjek Di pembelajaran ini Bagaimana di rumah ini juga dibangun You lead your own future loh Gitu Bukan papa mama loh Nah ini kita perlu sejalan Ketika kita bicara orang dewasa Termasuk orang tua Termasuk orang tua Gitu Nah jadi kalau pengen tahu Mungkin tipis-tipis bisa baca buku ini Ya Benar Yang kedua mungkin Gimana Ada resources Atau kalau pengen lihat sekolah Tahunya dari mana sih Sekolah-sekolah yang sedang menjalankan Yang sedang menjalankan ya Sudah bagus banget gitu Ya Kalau resources Bisa ke leaderinme.org .org Ya Ada sekolah Ada sekolah Ada sekolah Ada sekolah Ada di Gorontalo Gorontalo Ini kalau yang jauh ya Bapak Ibu bisa datang Ngebrillikids Bisa timur ya Oke Beriliki terus Ada di Bandung Bisa kegagas ceria Ada di Bogor Ada sekolah kreatifah Kalau di Jakarta dan sekitarnya tuh udah banyak sekali ya Bapak Ibu nanti bisa bisa dicek Di leaderinme.org tuh ada daftar sekolahnya Di leaderinme.org Ada Ada Tapi mungkin Di Indonesia misalnya Di Indonesia ada Tapi mungkin belum semuanya dimasukin nih Karena kita memang banyak sekolah-sekolah Yang sedang baru Di Surabaya ada loh Sekolah kreatif Muhammadiyah Nah Di Sumatera Di Sumatera datang bisa ke Auladi Nah Jadi banyak Bapak Ibu Kalau di Jakarta Wah Itu bisa Jakarta definisinya Jabodetabek ya Ya benar 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 Bukan Jakarta Tapi include tadi gitu ya Iya 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 Jabodetabek bisa di kunjungi disitu Dan biasanya mereka punya event Kalau sekolah pengen berkunjung Karena banyak yang pengen belajar Mungkin cari event namanya Leadership Day Leadership Day Jadi kalau searching Leadership Day itu event yang memang dibuat Dalam sehari Supaya yang pengen belajar tuh bisa ngeliat agak utuh lah Meskipun cuma sepotong sehari Iya 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 benar 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 Dan tidak keliatan gitu ya Jadi Cari aja bisa pas nemu Oh ada sekolahnya nih Yang deket sama kita Terus Pengen tau ya cari disitu Event namanya Leadership Day Leadership Day Benar Iya siap Ya syukur-syukur bisa kenal kok sekolahnya Minta lihat dari dalam nih Iya minta waktu boleh keliling dong sekalian saat keliling saya mau ngobrol dong sama siswanya Nah itu bisa lebih dapet lagi feelnya Bapak Ibu Pengen nyobain lagi masukin anak ke situ Oh iya Oke siap thank you Munina Thank you Master Yuk teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Sampai ketemu lagi